Selamat datang kembali di channel Dewi dan Jepang Dewi to Nihon no channel we youkoso 今回 wa desu ne Nihongo de no kaiwa Ngobrol Jepang bareng Saya mengundang Aulia Aulia-san Hai konnichiwa Konnichiwa minasan Hai Aulia-san ini alumni dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia Kalau kita biasanya bilang DPBJ UPI ya Aulia-san Nih hai Dan cinta UPI banget nih cinta himpunan Hari ini Tama-tama kite masu-dake 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 Tama kite masu-dake Tama-tama kite masu-dake Tama-tama kite masu-dake Tama kite masu-dake Tama kite masu-dake Tama kite masu-dake Tama-tama kite masu-dake Tama-tama kite masu-dake Ya, saya akan menggunakan bahwa Indonesia sudah bisa menggunakan bahwa. Saya akan menggunakan bahwa... Saya akan menunggu seperti ini. Dan akan menunggu saya untuk menunggu saya. Seolah saya tunggu. Sampai sudah download yang terlihat seperti ini Oke Oke Uum Segoi 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 6 Segoi 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 Si Segoi I Ya Haiai Jaa Mi emas Kaa. Hai Systems Aulia saan kita Selamat menikmati. 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 Karena Aulia sendiri ternyata juga ahli nih dalam menggambar, kalau saya gambarnya gunung-gunung, matahari, awal. Gambar ini legenda, gambar legend. Enggak maju-maju Aulia Sang, saya dari SD, dari TK malah ya. Dari TK sampai sekarang gambarnya itu aja anda hanya gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi hari ini Aulia Sang nih dengan rajin sekali terima kasih Aulia Sang sudah membuatkan PPT yang menarik. Silahkan Aulia Sang untuk menyampaikan materinya seperti apa. Saya, karena Indonesia gue suka emang soka. Hai, hai. Jadi, saya ini suka banget sama yang namanya gambar digital. Masih gambar digital itu terus pakenya software apa yang biasa dipakai untuk menggambar digital, ya mari kita simak PPT berikut ini. Nah, di sini kalau misalnya saya itu biasanya pakai... Boleh ke slide selanjutnya sih? Kenapa? Slide berikutnya? Slide selanjutnya. Oke. Selamat menikmati. Hai. Jadi, pertama kita ke pengenalan ilustrasi digital dulu. Apa sih ilustrasi digital itu? Nah, kalau misalnya ilustrasi itu ini merupakan gambaran kan ya dari kata ilustrasi. Ilustrasi itu penggambaran dari misalnya cerita yang kita gambarkan. Kalau misalnya ilustrasi digital sendiri itu kan seni grafis. Jadi, harus dibuat pakai aplikasi tool atau tool khusus untuk buat gambar digital kayak gitu. Nah, contohnya ada... Di slide berikutnya salah satu atau salah dua contohnya ada seberapa. Ya, biasanya aplikasi yang saya gunakan ini itu... Oh ya, di sini biasanya ada Photoshop, Corel Draw, Paint2Stay, Clip Studio Paint. Itu aplikasi yang namanya sering kita dengar sehari-hari. Nah, kalau misalnya saya sendiri, sentai... Biasanya saya pakenya Paint2Stay atau kadang Clip Studio Paint kayak gitu. Untuk variasi teknik-tekniknya buat gambar apa aja ya. Nah, biasanya itu ada kayak lineart. Habis lineart itu coloring. Kalau editing sendiri itu buat... Misalnya kita foto terus di-edit lightningnya atau gimana kayak gitu. Pakai Photoshop biasanya aplikasi Photoshop itu buat ngedit atau ngedit text. Kalau misalnya lineart coloring itu lebih ke paling paint2stay atau Clip Studio Paint. Itu agak aplikasinya agak kompleks gitu. Kalau Clip Studio Paint lebih kompleks dari paint2stay. Tapi saya sih pakenya yang paint2stay aja. Soalnya masih belum terlalu... Biasanya yang profesional itu pakenya ini, Clip Studio Paint. Nah, contohnya ada di slide berikutnya. Ini kalau aplikasi software ini berbasis komputer atau bisa dari HP? Oh, kalau dari HP itu kayaknya sih nggak bisa. Kalau saya pakenya sih di PC, pakenya di pas tolong. Atau di tab itu bisa cuma tampilannya agak beda. Misalnya untuk screen, untuk screen, kayak gitu. Nah, untuk di PC. Cuma kebetulan PC saya sekarang lagi blank gitu screennya. Jadi susah nampilinnya. Ya, jangan nampilin. Jangan nampilin. Jangan nampilin. Jangan nampilin. Jangan nampilin. Jadi semuanya pengerjaannya itu dilakukan di komputer desktop ya. Ya, di komputer. Nah, ini contoh tampilannya kayak gini dong. Ini kalau misalnya dari tablet itu aku nggak sesuatu sebentar. Ini contoh dari Clip Studio Paint yang sebelumnya. Yang mana? Yang sebelum? Coba kembali ke... Kembali, ini. Sebelumnya, ya. Yang tadi itu. Kalau ini pakai Paint Tool saya yang sebelumnya itu. Tapi ini mah tools-tools untuk kayak brush-nya gitu, Sensei. Jadi kalau misalnya ada, kan ada layar. Di situ ada layar. Nah, ini brush-brush-nya ada settingannya lagi. Untuk kalau misalnya mau melain art itu ada settingan line art. Terus ada untuk sebal tipisnya. Sebal tipisnya kayak opacity gitu. Opacitynya di sini ada opacity untuk brush juga. Ada opacity untuk layar juga. Layar itu untuk ini ya. Untuk kayak semacam kanvas-nya. Nah, kalau di brush-nya ada opacity lagi. Opacity itu tebal tipis. Kayak transparensi gitu. Transparensi untuk gambarnya. Ya, begitu. Iya, dan ini pakai pulpen atau pakai kursor? Pakai kayak pen tablet atau display tablet gitu biasanya. Kalau misalnya untuk yang digital illustration. Kalau saya sendiri pakai alat pen tablet namanya merek Wacom kayak gitu. Wacom. Jadi, kayak biasa untuk tanda tangan apa ya. Bendanya tipis, gepeng kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya pernah lihat di DPBJ kan ada Fia Sensei ya. Fia Sensei juga suka gambar komik. Dia suka bawa layar gitu yang ditulis-tulis di situ. Mungkin seperti itu ya. Terbiasa. Masih roh disini. Oh, so, so. Tapi kalau ini dikerjakannya di layar laptop ya? Atau ada pen display. Kalau pen tablet itu dia nggak ada display gambarnya. Kalau display tablet itu dia langsung gambar display-nya gitu. Nah, rohodo. Cuma yang untuk pen display itu harganya suatu-atu. Lumayan. Pro no software. Pro no appry. Ah, naruhado ne. Hai. Ima choto takai kara ne. Hai. De, eh, to. Kore no deki agari wa tsugi kana. Dete kimasu ka? Kore wa nandesho? Sebelumnya ada aplikasi yang Clip Studio Paint, Sensei. Coba, coba. Itu juga salah satu, ini, salah satu aplikasi yang biasa digunain. Kalau misalnya untuk webcomic gitu, Sensei. Nah, iya. Nah, kalau webcomic seperti... Yang ini? Cuma ini apa ya? Aku nggak ngambil screenshot dari laptop, soalnya lagi blank, jadi dari tablet. Ada ini logonya Clip, dia. Clip Studio Paint, logonya dia Clip. Terus... Yang seperti ini mungkin logonya? Iya. Iya, itu logonya. Clip Studio Paint. Itu fiturnya lebih banyak lagi. Jadi, di situ ada buat krem, ada macem-macem berasnya. Terus efeknya juga macem-macem gitu. Efeknya misalnya kan untuk... Kalau orang buat webcomic itu kan biasanya ada... Itunya buat efek supaya si gambar itu lebih menarik dan lebih bagus gitu. Jadi, lebih banyak. Lebih hidup gitu? Hidup, masih dua dimensi, nggak sampai hidup, Sensei. Ya, kayak gitu. Biar apa ya? Kan biasanya mereka tuh ada kayak buat perspektif... Dua perspektif, apa? Dua titik terang, tiga titik terang, kayak gitu. Ada buat perspektifnya. Terus ada, oh iya, ada modelnya juga. Ada 3D modelnya di aplikasi Clip Studio Paint ini. Jadi, kalau misalnya kayak webcomic kan... Postelnya itu berbagai macam gitu. Jadi, untuk memudahkan kalau si Clip Studio Paint ini biasanya ya ada 3D modelnya. Jadi, kita tinggal lihat apa bisa... Si sendinya... Apa namanya ya? Kalau misalnya itu tuh sendinya itu bisa digerakin. Ada garis-garis... Kayak ya garis-garis... Berarti, berarti Aulia Sang kita... Kan saya waktu ngobrol sama Lila ya, itu yang paling susah dapetnya itu adalah panjangnya, postur tubuh lah. Panjang misalnya tangan itu tidak lebih panjang dari berapa ini gitu ya. Anatomi tubuh gitu ya. Nah, barangkali di aplikasi ini, Anatomi itu sudah ada ya. Kita tinggal menggerakkan mau posenya seperti apa begitu ya. Sudah ada template-nya istilahnya ya. Begitu template. Ya. Sugoi ne. Ini Aulia Sang, kalau misalnya... Ini aplikasi apa tadi namanya? Clip Studio Paint saya di situnya ada ya. Clip Studio Paint. Oh iya, oh iya ada ya. Clip Studio Paint ini, kalau misalnya orang yang nggak bisa gambar, kalau pakai aplikasi ini jadi bisa gambar nggak sih? Yang nggak bisa gambar jadi bisa gambar kurang tahu yang ada. Mungkin bisa kalau belajar terus-menerus. Bisa, oke. Kalau dia juga kurang bisa tapi aplikasi ini lebih membantu banget gitu buat. Gitu. Ya, kan biasanya mungkin kalau pemula lah istilahnya ya, atau orang yang nggak mahir gambar. Misalnya kalau gambar orang itu kan, ya tangannya jempol semua. Jempol semua. Gimana? Anatominya. Ya, gitu. Ya, jadi barangkali... Itu pakai referensi tangan sendiri biasanya, Sensei. Ya, jadi biasanya. Karena udah mentok banget pakai referensi tangan sendiri, terus dilihat tangannya digambar. Iya. Jadi, betul. Barangkali kalau misalnya itu ciri-ciri orang yang kurang mahir begitu kan, dalam menggambar gitu kan ya. Bahunya bulat gitu kan. Bahunya bulat. Ya, jadi barangkali dengan adanya aplikasi ini, saya jadi penasaran nih, apa jadi bisa sedikit membantu, tidak sih gitu. Untuk yang nggak bisa gambar sama sekali, tapi dia pengen gambar manusia gitu ya. Karena ternyata disini template-nya udah lumayan ada ya, tapi mungkin ya tetap kudu-kudu melihat tutorial berkali-kali kayaknya ya, Aulia Sang ya. Oke. Hai. Aulia juga banyak ngambil referensi dari misalnya web tunis atau web tunis YouTube gitu, yang mereka punya YouTube channel. Jadi kadang ngeliatin, oh caranya begini, terus coba nyobain gitu. Semua ya, agak, ya masih agak susah gitu, soalnya aku. Oh, semu. Ya, begitu. Aku juga belum terlalu mahir banget, Sensei, gambarnya sebenarnya. Iya, iya, iya. Aulia Sang ini menekuni gambar itu emang udah berapa lama? Oh, kalau saya sendiri sih sebenarnya udah lama banget, Sensei. Dari SMA kayaknya aku udah suka ngegambar gitu kan. Kadang saya tuh waktu dari SMA itu, saya kadang bawa laptop sendiri. Tapi waktu itu saya masih belum pakai yang namanya pen tablet, masih pakai ini, pakai mouse, pakai, ya kayak gitu. Kalau pakai nyapain tool saya itu kan bisa, dia nggak mesti pakai pen tablet, Sensei. Jadi bisa pakai mouse juga. Terus, apa namanya, pakainya curve. Jadi misalnya buat line art itu pakainya curve. Nanti di situ, curve itu, si line artnya bisa ditebal tikisin pakai icon yang namanya pressure. Kita ada icon pressure, terus bisa ditebal tikisnya bisa diatur kayak gitu, Sensei. Naruhodo. He, sugoi desu ne. Oke, kita lanjut dulu ya. Karena cerita menarik tadi juga saya pengen gali lebih banyak. Oke, kita lanjut ya. Ini klip studio paint. Terus yang tadi, ini paint tool C. Berikutnya barangkali, Nah, ini sebenarnya barangkali Aulia ingin mengajak kita untuk mengenal ya, teknik ya. Tekniknya, buat garis-garisnya. Kalau misalnya untuk bikin line art itu kan sebenarnya garisnya itu banyak gitu. Misalnya buat ngarsir apa, tone gitu namanya. Kalau misalnya saya di web itu ada tone. Efeknya di situ kok, misalnya. Kalau misalnya manual mah kan harus ini, harus bikin kayak gini sendiri. Jadi, garis-garis ada arsiran, ada arsiran silang, kayak gitu. Ada arsiran contour, terus ada arsiran titik-titik, ada arsiran coret, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di aplikasi digital itu, ada yang udah langsung tone-nya, jadi langsung dimasukin tone-nya gitu. Pake macam kayak vector gitu. Nanti langsung ada, kayak gitu. Jadi, kita nggak perlu gitu. Jadi, udah ada pengaturan setting brush-nya, udah ada kayak gitu. Oh. Kayak filter gitu nggak sih? Iya, mirip filter. Mirip filter kayak filter buat Instagram misalnya. Nah, so, desyone. Nangko omoshiro, ini mungkin zaman dulu orang-orang kudung ngegambar detail ya. Kalau buat manual lah, kayak gitu. Mungkin anak curusan seni lebih mengerti kayak yang manual. Oke, jadi di zaman sekarang berbagai produk ya, produk karya seni lah ya. Itu bisa dengan digital, ini barangkali bisa memperkaya hasil karya ya. Gitu ya, barangkali ya. Aulia Sang. Oke, nah ini sebenarnya saya masih belum paham untuk arsiran ini. Ingin tanya nih, jadi misalnya dalam satu gambar ya, ini kan barangkali dua dimensi ya. Satu lembar dalam satu gambar itu, saya mau pilih arsiran silang gitu ya. Misalnya, cuma satu atau bisa digabung-gabung ini? Bisa digabung, misalnya sensei bikin ilustrasi wajah itu kan untuk bikin bayangan tuh shading ya. Shading itu karena di bawahnya muka, di bawahnya, eh di leher itu harus ada shading lebih gelap gitu kan. Karena dia ada bayangan dari dagu gitu. Iya, iya. Itu kan bisa pakai garis-garis misalnya pakai arsiran silang kayak gitu. Oh, mau digabung pakai arsiran bisa deh. Oh, ho, ho, ho. Jadi, sebagusnya gimana? Oh, oh. Jadi, arsiran-arsiran ini punya fungsi masing-masing ya? Iya. Sukungi desnya. Oke, baik. Nah, kayak sistem pencahayaan ya kalau dalam kamera ya. Arsiran ini punya fungsi itu juga. Betul, betul ya. Om Osiro ini untuk dua dimensi juga ternyata perlu ya memperjelas lightning ini ya. Oke, baik. Kita lanjutkan, Aulia ya. Hai. Oke. Berikutnya apa nih? Oke. Gimana nih? Nah, ini contoh gambar yang Aulia bikin. Desain karakter ini. Jadi, ya ini ada line art, ada coloring. Jadi, kalau misalnya yang ini aku pakai paint to say untuk gambar. Tapi pose-nya aku pakai clip studio painting gitu. Jadi, kita pertama itu kan bikin pose. Terus, kita nentuin sendi-sendinya kan pose-nya mau gimana, gimana. Terus, itu kita pinggir-pinggirnya itu kita tebelin line art-nya. Terus, lagi itu dikasih. Wah, kalau ini harusnya sensei pakai, ini pakai aplikasinya langsung. Cuma ya, aduh. Mohon maaf banget ini ngeblank laptopnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, nanti kesempatan lain kalau laptopnya udah oke, gabung lagi ya. Gak ada kongkain. Iya, iya. Ini jadi yang di sebelah kiri ini awalnya seperti ini ya. Kita tentukan pose-nya ya. Iya, awalnya seperti itu. Ini hasil jadinya yang sudah diwarnai. Yang kanan. Ini karakter, desain, sampel gitu ya misalnya. Contoh dari mendesain karakter. Jadi, kita membuat karakter misalnya seperti apa. Misalnya, ini satu karakter ini, misalnya dia tipe... Kalau misalnya untuk webcomic kan biasanya ada banyak-banyak karakter itu. Yang misalnya dia tipe apa, misalnya pekerjaannya, misalnya dia polisi atau bagaimana. Kayak gitu. Terus, outfit-nya kayak gini. Karakternya terus dimasukin poster-poster yang dibuat itu. Karakter misalnya karakter polisi kan. Ini kan di situ ada pose kayak dia ngelap pipi gitu. Mungkin dia habis berantem. Iya, iya. Jadi, pengamatan itu penting ya, Uli Asang. Uli Asang menentukan pose ini referensinya dari mana? Nah, misalnya yang saya bayangin sih, wah ini saya mau bikin gambar-gambar action nih. Yaudah, saya nonton film action dulu misalnya. Atau gimana, Uli Asang? Ya, biasanya dari film juga, aku sih biasanya dari webtoon lain yang... Aku kan suka bacain webcomic yang namanya webtoon. Jadi, di situ tuh aku liat-liat referensi untuk poster juga. Karang aku cobain poster itu aku buat ulang. Tapi aku nggak diplug dari webtoonnya. Karena nggak bisa di-spinship juga sih aplikasinya. Jadi, aku bikin poster sendiri. Terus, line-up sendiri. Lalu, coloring sendiri kayak gitu. Oh, naruh hodoh. Webtoon itu saya juga pernah download. Iya, sensei bahasa juga. Nggak bayar ya? Gratis kan ya? Oh, gratis. Cuma ada... Kalau mau bayar itu, jadi kalau misalnya mau baca episode lebih banyak. Oh, iya, iya, iya. Saya nggak lanjut kayaknya waktu itu. Nonton beberapa aja, terus udah aja gitu ya. Dan tetapi memang ada juga... Aduh, jangan-jangan di atasnya Aulia apa? Di bawahnya Aulia ya. Dia sudah... Apa... Jual cerita gitu ya. Dengan gambarnya juga. Itu sebulan bisa dapat 8 juta ya. Oh, bisa rasa begitu. Sudah sukses berarti sensei. Tapi kebayang dia itu targetnya... Jadi dalam satu minggu, satu episode gitu, lupa saya ya. Oh, iya. Ada deadline-nya. Iya. So, dan... Dan ya wajar dapat segitu juga. Ya gambar, ya cerita harus dari dia gitu ya. Ta iheng disyone gitu. Tapi... Ta iheng, sifu ta iheng. Dan itu udah kayak kontrak gitu, gitu. Dan udah waktu ngobrol sama saya ada mungkin sudah tiga tahunan gitu katanya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kehidupan mahasiswanya nggak ada. Cuma ikut kuliah, ikut kuliah sama itu, kerjaan itu gitu ya. Jadi nggak ada santai-santai ngobrol bareng temen. Ya kadang ya bagus ya, sudah bisa mandiri begitu kan. Tapi kadang kasihan juga. Wah, nggak ada temen, nggak ada kesempatan buat akrab-akrab sama temen-temen yang lain gitu ya. Tapi... Mungkin akrabnya sama ini lagi, sama rekan... Rekan... Sone. Rekan yang buat nombor maknanya. Ya, yang itu ya. Dan dia dikontrak sama perusahaan yang ada di Korea. Webtoon itu punya Korea kah? Iya, Webtoon itu naver Korea. Iya, sensei itu. Ah, naruhodosone. Nah, ini saya lihat di sini daily... Doodle4U ini punya Aulia. Iya, itu punya saya. Oke. Ini akun di mana nih? Akun di Instagram ada sensei di Facebook. Ada fanpage juga dengan nama yang sama. Cuma saya lebih sering uploadnya dari ke Instagram. Instagram ya. Jadi buat temen-temen nih yang tertarik nih ya komunikasi sama Aulia. Misalnya tuker informasi ya terkait gambar. Atau ada yang mau belajar. Atau ada yang mau... Atau ada yang mau beli juga. Mau beli juga. Iya. Mau beli juga. Pesan bisa buat kado orang. Iya. Buat kado. Buat foto nikahan. Dijadiin ilustrasi. Ada yang pernah pesan sensei. Jadi dia mengirimkan foto misalnya. Foto misalnya dia sama colom suaminya. Terus nanti saya yang menggambarkan digitalnya gitu. Nanti dicetak gitu. Nah kayak gitu. Oh iya deh. Keren ya. Jadi nah ini saya sih ingin ya channel saya ini juga ajang promosi ya promosi. Ajang promosi. Iya betul. Mempertemukan begitu ya. Yang membutuhkan ya. Dengan yang menyediakan jasa begitu. Jadi ketemu Aulia ini saya senang banget ya. Oh jadi tahu nih. Oh yang bisa gambar begitu ya. Kali di antara teman-teman yang nonton di sini. Ada yang pengen pakai jasanya Aulia kan gak tahu. Mesti menghubungi kemana. Nah di sini ada ya Aulia ya. Kesini ya. Atau nanti. Daily Doodle 4U. For you sebenarnya. Jadi yang 4U. Nanti merangkali saya tempelkan juga di deskripsi ya. Di kolom deskripsi ya Aulia Sang ya. Nah iya boleh. Ya Instagram terus kemudian tadi apa? Facebook ya. Facebook. Di situ juga ada ini ada. Jadi kalau misalnya lihat di Instagram itu ada WhatsApp button-nya di situ bisa di klik. Bisa di klik langsung ya. Lebih nyaman pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp ya. Jadi link ya. So, adesionnya zaman sekarang gampangnya pakai WhatsApp ya. Langsung aja komunikasi ya. Oke. Nah ini salah satu contoh karyanya Aulia Sang. Barangkali bisa jadi referensi. Oh saya tertarik nih. Gitu ya. Atau barangkali aduh ingin tahu lebih banyak dulu. Bangga silahkan meluncur ke Instagramnya Aulia Sang ya. Di follow ya. Di follow. Di follow siap ya. Oke teman-teman. Silahkan di follow. Berikutnya kita lanjutkan ya Aulia Sang ya. Ya. Boleh. Oke. Berikutnya apa nih. Ini apa? Ini contoh line art lagi. Cuma ini ada dua panel. Jadi itu ada garis yang melintang dari atas ke bawah agak mirip itu. Itu jadi ya buat pemisah antara panel satu ke panel dua. Jadi sebenarnya ini mereka orang yang sama. Cuma beda sudut pandang. Eh beda perspektif gitu sensei. Jadi aku jadiin dua panel gitu. Iya. Ini informasi baru bagi saya ya. Oh jadi orang yang sama panel itu kan mungkin bidang ya. Satu bidang ya. Jadi ditempelin gitu ya. Ya kalau di Instagram misalnya kayak komikus kayak gitu kan. Biasanya ada itu upload yang komik empat panel sensei. Nah kayak gitu ada tempat panel tuh panel bisa di satu slide. Bisa slide selanjutnya gitu. Tapi ini bukan animasi kan ya. Bukan ya. Tetap. Iya. Tetap dua dimensi. Tapi untuk menonjolkan ininya apa. Empat dimensi atau bagaimana dengan adanya panel-panel ini. Kalau misalnya kayak buat di ini kan contoh waktu nyobain buat web komik gitu kan. Biasanya kalau misalnya kayak di web komik web itu dia panelnya itu memanjang kan. Jadi bacanya itu bukan seperti buku komik yang dicetak gitu. Tapi dia bacanya dari atas ke bawah terus di tap ke bawah terus kayak gitu. Nah ini panelnya memanjangnya ke bawah gitu. Nah ini panelnya memanjangnya ke bawah gitu. Nah naruh hodo. Soka kalau gambar buku itu dari kiri ke kanan ke kiri ya. Kalau buku komik. Iya dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Di kanan ke kiri. Oh bener ya. Kalau misalnya digital itu dari atas ke bawah terus scroll ya ke bawah. Kalau di digital web komik ya tinggal scroll atau scroll ya. Berarti scroll ke bawah kayak gitu. Nah naruh hodo. Dan teknik gambarnya atau cara menampilkan gambarnya juga jadi berbeda ya. Iya. Kalau nggak salah tuh ada di slice-slice juga gambarnya tuh. Jadi memang ukuran kanvasnya itu ukurannya panjang. Ada pengaturan setelah pengaturan sendirinya. Terus nanti tuh ada buat tools buat nge-slice gambar. Eh ya nge-slice gambar itu biar jadi banyak. Di upload kayak gitu. Oh jadi banyak itu untuk apa? Buat di upload yang saya jadi. Oh. Ya. Di upload di web komiknya. Jadi ini juga di scroll ke bawah ceritanya lanjut gitu ya. Iya. Naruh hodo hai. Ja. Kita lanjutkan ya. Jadi maksimal itu 4 panel ya dalam satu gambar ya. Nggak maksimal sensei tapi biasanya. Biasanya kalau misalnya kayak influencer atau Instagram yang bikin komik kontennya itu biasanya kebanyakan itu komik 4 panel misalnya. Ya komik humor lucu kayak gitu. 4 panel selesai nanti ganti bahasan baru. 4 panel selesai. 4 panel selesai. Ah. Are janai deska 4 panel ini maksudnya yang koma mangga bukan? Iya. Iya. Seperti itu. Jadi ya menampilkan cerita, menampilkan pesan ya melalui 4 gambar gitu ya. Iya. Oh. Naruh hodo naruh hodo. Oke oke oke. Hai. Oh kalau ini contoh untuk 2 panel gitu ya. Ah. Soka-soka tapi dari tampilan yang berbeda gitu ya. Ini mah tampilannya dari depan. Ini dari sudut pandang depan. Ini agak ke samping. Dari atas. Misalnya apa? Angel camera kalau misalnya. Angle camera. Angel camera. Angle camera begitu. Angle kameranya beda. Eh omoshiroi. Oh soka-soka. Di klip-klip itu ada, kalau misalnya 3D model itu ada, disitu ada angle camera bisa diubah bisa dari sudut depan bisa berbagai macam angle. Berarti Aulia kita gambarnya satu aja, terus si komputer si aplikasi itu membuat dia dari jadi beberapa angle atau ini manual kita gambar? Manual sensei. Ah manual, kata tetap manual ya. Saya kira, saya kira. Kalau dibantu angle sama posenya aja. Ini sih line upnya kita sendiri, coloringnya kita sendiri kayak gitu. Ya, ya ngerti. Cuman maksud saya, misalnya saya gambar ini nih ya. Dari angel ini ya, lurus gitu ya. Terus nanti saya pilih serong seperti yang bawah, dia udah langsung terlihat seperti ini. Nggak juga ya. Yang gambar di bawahnya. Langsung begitu sensei. Oh langsung. Ya berarti ada di aplikasinya ya. Nah tinggal nanti barangkali memilih. Kita mau pilih angle yang mana gitu ya. Untuk bisa, untuk dijadikan karya kita gitu ya. Weh, naruhodo sugoi ne. Oh setelah. Disulipainnya bagus. Setelah diputuskan angelnya seperti ini, angle ya. Angelnya. Ya angle, angel malai kecantai. Oh saya juga jadi, jadi. Angel. Udah lama. Kelisannya beda. Ya udah lama nggak ngedenger kosa kata itu. Iya. Hai. Kakudo ne nih honggo de yuto. Oke. Nah jadi, baru setelah itu kita kasih warna gitu ya. Omoshiroi. Kakudo. Anggo. Kakudo benar ya. Kakudo berarti angle. Tapi, angle ini biasanya emang kalau yang gambar normalnya vertikal begini menggambarnya? Atau misalnya? Bisa di ini, pengaturannya bisa diubah-ubah kok. Jadi, bisa nggak mesti portet, bisa landscape juga untuk ukuran kanvasnya. Biasanya itu ada di awal bikin itu ada pengaturan berapa kali berapanya kayak gitu. Oh, oke. Oke, oke. Itu kayak kita ngerekam video juga ada ya. 16.9. yang kayak gitu barangkali ya. Atau kotak gitu ya. Oke. Rata-rata untuk yang digital manga ini, ini berapa nih? Ininya ukurannya. Berapa ya? Aku tuh nggak begitu ngapalin. 1.800 kali berapa gitu. Untuk satu panel. Jadi, satu panel beda-beda. Nggak beda-beda. Jadi, untuk per panelnya maksudnya. Per panelnya misalnya segitu. Iya, iya. Oke. Misalnya 800 dpi kayak gitu. Oh, oke. Menarik sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya. Wih, ini apa nih? Ini sama yang tadi. Saya dua panel ini. Yang ini ada desain karakter juga. Sama kayak sebelumnya. Kalau yang ini, gambar yang tengah ini. Aulia itu ambil referensi dari foto Sensei. Kebetulan ada juga satu angkatan. Dia di Jepang. Foto, terus. Foto, apa ya. Seperti landscape Jepang. View Jepang gitu. Terus Aulia minta fotonya untuk dijadikan ilustrasi kayak gini. Naba Nano Sato ini. Ah, iya. Ini di Nagoya. Di Nagoya adanya. Oh, di Nagoya ada situ. Naba Nano Sato. Oh, nah. Sekasih. Saya juga pernah kesana satu kali. Ini kayaknya lagi musim dingin ya. Bukan? Iya, Puyo Sensei. Iya. Soalnya light up. Ada illumination-illumination-illumination-nya gitu. Kayaknya lagi Fuyu. So, so, so. Karena memang kelap-kelip lampu di malam hari itu cuma ada di Fuyu aja. Di musim dingin aja biasanya di Jepang. Kirai. Nah, ini. Jadi buat teman-teman nih yang pengen. Saya ada gambar ini. Pengen dibikin ilustrasi. Gaya ilustrasi gitu ya. Bisa juga menghubungi kuliah ya. Iya, bisa ke pesan menghubungi daily doodle for you di Instagram. Iya, gitu ya. Nah, terus kalau ini yang kanan apa nih yang kanan? Yang kanan itu yang kayak tadi komik dua panel itu maksudnya garis yang tadi tuh. Jadi kalau misalnya sudah diwarnain Sensei. Jadi itu garisnya itu buat misahin antara satu panel ke panel lain. Jadi dua panel. Ini juga beda angle-nya, beda Kakudo-nya. Sugoi ne. Oh. Umu shiroi. Dan ini ada bahasa Jepang ya. Wih, asik. Itu disisipin bahasa Jepang. Jadi yang dari sudut pandang yang pakai baju abu-abu itu. Tapi dia enggak berbicara. Jadi itu tuh kayak suara inner, suara dalam hatinya dia. Ah, kore. Iya ya, kalau misalnya dia ngomong kan pakai segitiga gitu ya. Iya, biasanya ada segitiganya. Nah, ini aku efeknya kurang jadi agak mungkin kurang jelas ya juga bisa dibaca kan. Bisa, bisa. Bisa, So. Ini sona medatsuka kodakara inunimokirawareta. Jadi dia medatsuka ya. Jadi aku bikin kayak, coba bikin humor type-nya gitu melalui yang pakai baju abu-abu. Dianya yang pakai baju medatsunya itu karena saking medatsunya dia sampai indonimokirawareta. Kalau misalnya di chest tuh apa sampai. Dibenci enani? Oh, ini mah kirawareta. Tapi sebenarnya aku pengen pakai katanya itu dikejar gitu. Dikejar. Oi kakerareta. Oi kakerareta. Indonimokirawareta. Di atas medatsunya dia. Naruhodo. Soreyori omoshiroku natekita. Soreyori omoshiroku natekita. Tasukeruki ganai. Omoshiroi. Tasukeruki ganai. Dia yang gak pengen ngebantuin yang medatsunya. Malah diatin aja. Karena omoshiroi gitu ya. Iya omoshiro. Bukannya bantuin malah dium. Lucu ya. Lucu-lucu. Ini dapat ide kayak gini dari mana? Ide-nya sih asal-asal aja asal buat. Aku gak. Kalau ini gak spesifik terinspirasi dari mana. Cuma tiba-tiba. Wah dateng inspirasi. Terus. Dan ini yang humoris-humoris kayak gini. Suka dimunculin di mana nih? Aku cuma munculin di Instagram aja biar. Jadi aku sekarang setiap hari juga posting kayak Raku Gaki. Bercerita kayak gitu sensei. Biar masih diikutin follow. Iya ya ya. Tapi menarik-menarik. Dan barangkali bisa dikirim ke apa. Ada gak sih ya majalah. Kalau secara manual sih biasanya kita kan punya majalah. Terus ayo kirim para pembaca gitu ya. Siapa yang diposting itu dia bakal dapat hadiah apa gitu. Ada gak sih kalau komunitas gitu atau suatu majalah begitu. Di Facebook gitu ya. Ada tuh komunitas tapi itu. Ini lebih seringnya kalau di Facebook itu komunitas kayak jual-beli jasa ilustrasi gitu. Iya-iya. Terdaftar di situ ya. Jadi enak ya. Jadi mereka nawarin. Kadang ada yang nawarin cuma kolorinya doang. Ada yang nawarin apa lain artnya doang. Macem-macem gitu. Naruhodo. Moshiroi, moshiroi. Oke. Kita lanjut ya. Ternyata beragam banget ya. Mau jadi dia bikinin karakter gitu ya. Atau dari foto. Ataupun humoris-humoris begini ya. Bisa dibikin ya. Jatsugi wa hai. Nandesho dozo. Ini kalau misalnya di digital drawing itu kan sebenarnya bisa dibikin cuan juga gitu. Nah ini diantaranya seperti ini untuk ranah digital itu. Pertama itu bisa. Kita bisa bikin logo produk. Logo produk. Ada yang pesen. Iya. Misalnya ada yang pesen. Biar ya bikinin logo produk dong. Nanti aku bikin. Terus sesuai enggak bagaimana ini ya. Terus kalau udah sesuai terus baru dibikin gitu untuk logo misalnya logo untuk produk minuman gitu. Untuk yang ditempelnya itu kita yang bikin gitu logo produk. Terus bisa untuk desain poster juga bisa. Jadi misalnya untuk poster penyeluhan apa gitu. Kita misalnya logo untuk biar cuci tangan kayak gitu. Kan misalnya butuh ilustrasi cuci tangan kayak gitu. Kita pakai ilustrasi. Terus ini membuat gambar bercerita. Ini web komik yang kayaknya apa? Yang paling meyakinkan untuk bisnis atau meyakinkan apa sih? Yang lebih punya chance gitu ya untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Web komik. Membuat gambar bercerita web komik atau web komik digital gitu. Seperti webtoon atau selain itu. Itu kalau nggak salah ada kakao juga apa gitu misalnya kayak tapas kayak gitu-gitu. Selain web ada lagi web komik. Terus ada jasa editing. Kalau jasa editing mah lebih ke ini. Lebih kayak misalnya ke photoshop atau foreldraw kayak gitu. Jasa editing misalnya. Kalau buka studio foto mungkin dibutuhkan ya jasa editing. Buat ya buat menghilangkan background dari... Atau Aulia Sang ini untuk jasa editing ini barangkali buat orang-orang yang dia hobinya kayak gambar-gambar gini. Tapi dia nggak bisa sampai ke finalnya gitu-gitu. Biasanya yang pakai jasa editing ini. Jasa editing mah... Ini mah lebih ke aplikasi lain yang tadi nggak begitu Aulia sebutin. Yang tadi di awal kan photoshop, foreldraw kalau jasa editing mah. Terus kemudian ada ini, ada desain kemasan produk. Ini mirip-mirip saya bikin logo produk. Cuma ini dia nggak desainnya pakai logo. Terus ada keterangannya juga. Keterangannya misalnya ditambahin teks gitu. Misalnya bikin logo... Eh, bikin logo mah tadi logo produk. Bikin ininya, bikin keterangannya. Misalnya bikin almond milk. Terus di situ tuh ada keterangannya misalnya sehat untuk misalnya ibu-ibu sedang menyusui. Atau misalnya untuk khasiatnya apa, kayak gitu bisa ditulis gitu. Desain kemasan produk. Hohohoho. Maruhu. Minta Kaulia juga bisa bikin desain kemasan produk. Lagi. Oh, ya. Kalau ini ada gambar. Ini kan ada gambar. Gambar embroidery ini. Jadi jahitan yang desainnya itu Aulia bikin sendiri kayak gitu. Nanti dijahit. Jadi kayak gini gambarnya. Jadi kayak buat... Kalau itu sih kayak buat logo yang dijahit di parka kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh, macam-macam ya. Bisa jadi bisnis ya Aulia sang. Iya, misalnya jadi. Eh, alhamdulillah. Yang tadi sebetulnya Aulia pakai juga kan buat di kemeja itu kan ada bordiran kayak gitu. Oh, oh, oh. Bisa request gambarnya gitu. Terus dibordir. Eh, sukuinnya. Luas ya ternyata ya. Kalau Aulia ini dari lima bidang jasa ini, mana yang lebih sering dapet pesanan nih? Kalau Aulia sih logo produk. Logo produk. Biasanya gambar dari foto yang dibikin gambar. Di sini aku masukin. Biasanya foto, minta foto dibikin ilustrasi, versi ilustrasinya gitu. Kayak tadi Nabananong Sato kayak gitu misalnya. Iya. Atau orang nikahan dijadikan foto pre-wedding dijadikan versi ilustrasinya. Asik ya. Jadi kayak nyebar undangan, pre-weddingnya pakai ilustrasi keren juga ya. Bisa dicoba. Jadi unik gitu ya. Khas zaman sekarang kan saya juga pernah dapat undangan. Di dalam undangannya itu, ya itu lucu lah pokoknya dia udah ngeklik gitu ya. Muncul foto-fotonya, videonya ya. Terus ceritanya, terus ditunggu di hari ini. Tanggal segini gitu ya. Ada barangkali gambar-gambar itu bisa dibuatkan oleh Aulia. Begitu ya. Kalau berminat. Oke. Baik, kita lanjutin ya Aulia Sang. Saya banyak belajar nih dari Aulia nih. Oke, silahkan berikutnya. Oh, ini apa nih? Oh, ini animasi, Sensei. Animasi. Animasi yang coba saya bikin. Ya, digabungin sama video editor gitu, Sensei. Oh gitu. Oke, coba ya. Kalau di-play, bergerak lah ya. Coba, coba. Sebentar ya. Seperti itu. Seperti itu Aulia Sang. Berbeda dengan yang diharapkan? Ini begini. Terus. Jadi, awalnya kan dia video, terus jadi gambar kayak gitu. Ah ah. Kelihatan. Tadi video, terus ini jadi mangga gini. Jadi ini ya. Jadi versi gambarnya, iya. Ah ah ah. Oh, ini. Udah ada ya. Yang kanan ini apa ya? Oh, yang kanan ini. Dia, jadi ada suara sendiri. Ada kayak suara petirnya kayak gitu. Jadi, itu ilustrasi. Kalau misalnya lagi hujan, Sensei. Nanti itu kan ada kayak bayangannya gitu. Ah. Di bawah. Yang bayangan airnya gitu. Ini genangan air? Iya, genangan air gitu. Ah, i see, i see. Nih, coba-coba menarik ini. Coba ya. Ini dari gambar biasa. Terus, jadi maksudnya si Aulia ngerjain gambar dari video ini. Terus ditempel gitu. Iya, jadi kalau untuk ini pembuatannya. Caranya Aulia itu bikin video dulu. Saya bikin video. Terus di screenshot satu. Di gambar. Terus di edit videonya. Hai, hai, hai. Dimasukin lah gitu ya. Wih, suguh ini. Masih. Ya, ya, ya. Omu Shiroyo. Menarik ya. Ya, jadi ternyata ada karya seperti ini juga ya. Yang dibuat oleh Aulia. Beragam sekali Aulia Sang. Kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditambahkan dari cerita ini? Oh, paling coba gitu aja sih cara buatnya. Paling kalau untuk animasi. Oh iya kan, ini bisa bikin animasi juga dari gambar itu. Paling kalau misalnya yang kiri itu, itu kan efek-efeknya itu aku pakai video editor. Terus, jadi, awal itu kita rekam pakai video biasa. Direkam, terus pose yang mau digambar itu satu aja di screenshot. Nah, yang screenshotannya itu kita redraw gitu. Redraw itu kayak gambar ulang. Cuma versi, pakai ini, pakai teknik ilustrasi yang tadi dari foto ke ilustrasi. Terus, kalau udah jadi ilustrasi, si ilustrasinya itu kita masukin ke video editor. Kita gabungin ke video yang udah dibuat awal gitu. Yang awal dibuat. Oh, eh, suwo ini. Oke, kita lihat sekarang ya yang berikutnya. Nah, ini produk barangkali ya? Ya, produk yang tadi Eulia bilang. Kalau misalnya ini buat logo produk. Nah, ini contoh yang kanan itu contoh kalau misalnya ditempel ke produk ini kan misalnya ada almontel kayak gitu. Ini logo produk. Yang bawahnya juga logo produk. Kebetulan nih, temen saya jualan produk itu. Cuma dia pesen logonya dari saya gitu. Ini udah masuk kumparan, Sensei. Oh ya, keren. Yang cat-cat. Yang cat-cat ini. Omoshiro ini. Lucu-lucu. Oh, si A sama T-nya dibikin dari kucing juga. Suko ini. Ini idelnya berapa hari ini dapet ini? Oh, idenya itu sebenarnya awal skatannya itu yang punya ide skatannya itu yang beli. Cuma aku tambahin kayak gimana kalau misalnya kayak gini, gimana kayak gini. Terus jadi kita masih jalanin komunikasi waktu temen sayanya pesan. Jadi kayak gini bagus enggak kalau warnanya kayak gini, bagus enggak kayak gitu. Seperti revisi-revisi gambar gitu. Jadi sambil ngobrol gitu ya. Ini gimana mendapat feedback, direvisi lagi, feedback lagi gitu ya. Ini produk apa nih cat-cat ini? Oh, itu salah cat on dried flower gitu. Jadi dia produk, ngelukis di kanvas gitu. Karena disini ada kuas. Ada kuas. Ada kanvas yang bundar itu. Terus flower-nya itu dried flower. Tidaknya dari tipe. Sukoy ne. Omo siroi. Nah, ini yang kiri. Seperti lagu ini, sensei. Lagu da raya flower. Raya flower. Saudasion ne. Ini juga yang kiri atas juga lucu ya ini. Big Kiss. Pastri, almond milk. Emang enggak tahu kenapa kucing dia minta gambar kucing. Mungkin tadi kucing, inspirasi dari kucingnya dia katanya sensei. Jadi meskipun milk, biasanya susu sapi, jadinya kucing ya. Tapi kadang keunikan itu bisa jadi gampang dihafal ya. Iya. Untuk maskot katanya sensei. Maskot kucing emang lucu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sudah begitu aja sampai. Ya, dia mau omos siroi ya. Menarik sekali. Saya banyak nih mendapatkan ilmu dari Aulia Sang yang udah mau berbagi ya. Terkait dengan aktivitas saat ini ya, Aulia Sang. Dan saya sih berharap untuk teman-teman yang nonton di sini, yang tertarik begitu kan ya. Dengan gambar-gambarnya Aulia Sang, ilustrasi ataupun apapun itu tadi ya. Sudah dikenalkan oleh Aulia Sang, barangkali bisa langsung pesan begitu ya. Lalu kemudian Aulia Sang juga ini terbuka sekali ya. Buat orang-orang yang mau belajar, barangkali Aulia Sang membuka kelas online enggak? Untuk belajar gambar-gambar. Belum, saya inget. Bisa diusahain, barangkali mau melalui sumber tahun. Buat yang, aduh saya masih belum, ini belum ada produk yang mau dibikin logonya. Tapi saya pengen belajar nih, tertarik nih sama Aulia Sang. Kayaknya cara penyampaiannya mudah dipahami misalnya ya. Nanti barangkali bisa menghubungi langsung ya. Aulia Sang barangkali ke Instagramnya dulu, DM dulu. Nanti Aulia Sang akan kasih nomor WA ya. Di situ sudah ada, jadi di Instagram dailydoodle4ku atau dailydoodle4u itu sudah di-link ke WhatsApp, jadi bisa langsung di-klik. Bisa langsung di-klik, oh sudah ada ya. Lebih bagus ya. Sudah ada, jadi tinggal di-klik langsung bisa berhubungan langsung dengan Aulia Sang. Oke Aulia Sang, menarik sekali. Dan terima kasih loh, ini sudah mau ya, mampir membuatkan PPT-nya, begitu ya, memperkenalkan bagaimana sih ini bisnis ya, dalam gambar-menggambar nih ya. Mudah-mudahan sukses ya Aulia Sang ke depannya ya. Kemampir, ya. Dan Aulia Sang pernah ke Jepang? Ikaimu, ya, Aru, nihongili itu kota Aru. Ah, doko desa? Eh, gunmakeng. 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 Oh, ya. Ya, barangkali nanti ada kesempatan kedua ketiga kalinya ya, Aulia Sang ya. Ah, amin. Aulia Sang, nanti diajak hiking sama sentai. Iya, ayo. Yama noboru. Yama ni noborimasu keredo mo daijobu desyoka. Gak, oke. Gak lah. Kita langsung. Dochi demo in desyo. Hai, machi no asobi demo in de. Oke, nah. Aulia ini, ke depannya obsesi Aulia apa nih? Terkait dengan gambar-menggambar, atau jangan-jangan Aulia di samping gambar ini digeluti juga punya obsesi yang lain. Apa nih barangkali sebagai penutup? Mungkin kayak misalnya misalnya ke Disney, Tokyo. Bukan maksud tapi jadi ini ya, jadi ilustrator misalnya di sana atau buat bikin semacam storyboard tapi via Disney gitu misalnya. Kayak gitu. Cuma yang ngincirnya sih yang nihong ni. Nihong desyoka. Oke. Nihong ni mesasua. Nihong ni ite, nihong debenkoshi. Hatta rakyat ta nge desyoka. Hai. Inorima suatashimo. Mudah-mudahan Aulia-san ke depannya sukses ya. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Hari ini waktunya sudah menyempatkan diri ya untuk mampir di channel YouTube Dewi dan Jepang. Terima kasih banyak. Aulia-san saya ucapkan dan sukses ke depannya. Baik, Minasang. Demikianlah ya obrolan saya dengan Aulia-san alumni dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini menggeluti kemahirannya dalam menggambar untuk dijadikan bisnis. Jadi barangkali bisa bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang hobi gambar barangkali oh ternyata dari peparan Aulia-san ini oh iya ya ternyata saya juga bisa membuat kemahiran saya ini menjadi pekerjaan barangkali atau kerja sambilan barangkali ya dengan tadi yang disampaikan oleh Aulia-san ya banyak ilmunya yang sudah kita dapat. Baik, kita bertemu lagi di Ngobrol Jepang Ewi dan Jepang iya di ini ya segmen Ngobrol Jepang bareng ya nanti saya undang siapa lagi kita tunggu saja Minasang Arigatou gozaimasta Aulia-san Arigatou gozaimasta Hai Hai Bye Terima kasih.